Halo teman-teman, welcome back to my channel Di video saya kali ini teman-teman, ini saya akan berbagi untuk cara ganti oli ya Jadi untuk cara ganti oli Scoopy yang rangka esap Ini jadi jangan asal ganti aja ya teman-teman ya Jadi ada banyak yang harus teman-teman perhatiin Terutama untuk kapasitas olinya Terus untuk pembersihan saringan olinya Dan letaknya dimana, nanti saya akan kasih tau di video saya kali ini Tapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya channel ini makin berkembang Dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua Oke, jadi untuk cara ngisi olinya dari sini teman-teman Cuman untuk ngetap untuk Scoopy yang terbaru Yang rangka esap Itu yang terutama untuk bagian yang rangka-rangka esap Itu ngetapnya bukan di bawah sini ya teman-teman ya Tapi di sebelah sini teman-teman Nah ini di sebelah sini Ini saya akan kasih tau dulu Ini di bawah sini Ini ada baut 12 Nah ini Ini untuk cara untuk ngetapnya ya Untuk ngetap Dan nanti apa sih yang harus diperhatiin Dan kalau ketika ngetap Jangan cuman ininya doang yang dibuka Tapi nanti saringan olinya Ini juga kita wajib periksa Nah saringan olinya dimana Nanti disini Kita akan bongkar dulu Kita akan tap dulu ya teman-teman ya Oke, kita siapkan nampang Dan T ya T atau kunci shock boleh Tapi kalau kunci ring agak susah Untuk bukanya ini Jadi teman-teman harus punya T12 Atau kunci shock 12 Oke, kita akan bongkar dulu Nah ini Ini untuk ngetap olinya teman-teman Nah untuk saringannya Kenapa saya bilang Jangan asal ngetap Ya, tapi harus teman-teman juga harus perhatiin Si, apa namanya Si saringan olinya Jadi kadang-kadang kan teman-teman ngetap Cuman asal ngetap aja Tapi saringan olinya Gak pernah teman-teman bongkar Karena kenapa Untuk motor metik Ini tuh beda sama motor-motor bebek ya Kalau motor bebek Itu saringan olinya itu ada di Atas bautap oli Jadi ketika kita ngetap Si olinya turun Kotorannya pun ikut turun Tapi kalau untuk motor metik Ini kalau saringannya Gak kita buka Gak kita bersihin Itu dia gak akan turun teman-teman Karena posisi saringannya Gak ada Gak di atas Bautap oli ini Seperti itu Nah untuk motor metik yang Sekupi rangka esap Ini ada disini teman-teman Kita akan bongkar dulu Ini pakai kunci T8 Ini ada dua baut T8 ya Pakai kunci T8 Ini ada dua baut Disini Ini teman-teman Lihat dulu Biar nanti Gak ini Nah ini Ini kan ada dua baut ini Ini ada dua baut ini Sama ini Oke kita akan bongkar dulu ya Oke kita akan bongkar dulu Oke kita akan cepat Nah Ini tutupnya seperti ini Dan di dalam itu ada Kasanya Untuk filter olinya Ini kita tarik aja Keluar Nah kasanya seperti ini Bentuknya teman-teman Nah kenapa Setiap ngetap Wajib Kalau saya sih Nyaranin Misalnya teman-teman Dalam satu tahun Dua kali lah Ini wajib diperiksa Si saringannya ini Jadi ketika ngetap oli Cuman jangan asal ngetap aja Tapi teman-teman harus Perhatiin juga Posisi si Saringan Olinya ini Nah kotor atau enggak Karena Saya pernah nemu Masalah Jadi Orangnya itu Ganti olinya rutin Tapi kok motornya Tiba-tiba ngejim Ngancing ya Munci Nah Konsumennya itu Dia bilang Saya kalau ganti oli Rutin mas Rutin Tapi Selama dia ganti oli Si filter ini Tidak pernah dibongkar teman-teman Pas saya cek Olinya ada Tapi pas saya cek Ternyata di kasanya ini Ketutup kotoran Otomatis ketika Dia ketutup Oli Otomatis Enggak bersirkulasi Jadi kalau Enggak bersirkulasi Otomatis sih Suara mesinnya Kasar Jadi Karena mesin Enggak dilumasin Otomatis Akhirnya jatuhnya Kasar ya Jadi ini wajib Dibersihin Nah untuk skupi Posisinya disitu Beda sama Untuk motor metik Yang Speed Tapi bit yang Rangka esap Sama Kalau bit yang lama Atau vario 125 Vario 110 Yang lama Itu Enggak seperti ini Kasanya Jadi Dia dibuka Sekaligus bisa buat Ngetap oli Tapi kalau ini Ini tersendiri Modelnya Kasanya seperti ini Teman-teman Oke kita akan Bersihkan Kita akan pasang Nanti saya akan Kasih tahu Untuk kapasitasnya Jadi ini wajib Dibersihin Oke sekarang Kita akan Bersihkan dulu Oke ini sudah Saya bersihkan Kita tinggal Pasang saja Masukkan saja Disini Nih Ntar Saya kasih tahu Biar teman-teman Lihat cara Masangnya Nih Nih ya Seperti ini Ini masukkan Sini Ini ada coakan Ini ketutup Kabel gas Kabel rem Nah seperti ini Teman-teman Ini tinggal Dimasukkan saja Nah seperti ini Ini sudah masuk Nah seperti itu Posisinya Oke Baru kita akan Pasang Di penutupnya Ini Ini O-ringnya Jangan sampai Ini ya Kalau nanti O-ringnya Sudah jelek Wajib diganti Supaya tidak bocor Kita akan Pasang Kalau bersihin Saringannya Mau pakai Benzin Tidak ada Masalah Teman-teman Karena dia Modelnya Kan Kasah Oke Ini cukup Dimiringin Atau Teman-teman Untuk Matic Jadi Tidak perlu Disemprot Tidak ada Masalah Sudah itu Baru kita akan Kita pasang Murnya Bautnya Oke untuk Kapasitas Olinya Jadi jangan Salah Kapasitas Olinya 0,65 Untuk Scoopy Yang ESP Atau yang Rangka ESAP Atau Bit Yang Rangka ESAP Atau Genio Yang Rangka ESAP Itu Kapasitas Olinya 0,65 Jangan Dikasih 0,800 Ya teman-teman Ya Atau Jangan Dikasih 800 Milli Itu Nanti Terlalu Banyak Nah Kalau Kebanyakan Itu Nanti Efeknya Apa Olin Mesin Satu Berat Yang Kedua Olin Pasti Akan Balik Ke Filter Udara Seperti Itu Lewat Lubang Pernafasan Mesin Seperti Itu Jadi Untuk Kapasitas Dia Adalah 0,65 Liter Atau 650 Milli Jadi Jangan Salah Ya Teman-teman Kita Isi Dulu Yang Penting Ini Untuk Tipenya Yang MB Teman-teman Ya Nah Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Ya Untuk Cara Penggantian Oli Jadi Jangan Cuman Asal Tab Terus Diisi Nah Bukan Seperti Itu Ada Yang Harus Teman-teman Perhatiin Untuk Kapasitas Olinya Untuk Saringan Olinya Ya Itu Teman-teman Harus Perhatiin Jadi Jangan Cuman Asal Ganti Aja Dan Untuk Saringan Oli Tadi Itu Ya Dalam Setahun Dua Kali Minimal Itu Teman-teman Wajib Bungkar Wajib Bersihin Wajib Periksa Oke Mungkin Itu Aja Teman-teman Video Dari Saya Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Jangan Lupa Like Subscribe Dan Bagikan Ke Teman-teman Yang Lain Kalaupun Ada Pertanyaan Ataupun Kritik Dan Saran Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Juga Nyalakan Tombol Terima Sampai 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 Sampai